selamat siang teman-teman semuanya silahkan dibuka kameranya yang stabil jaringannya silahkan 42 berarti 41 dari 47 yang terdaftar ada 6 yang ada yang terkendala presensi yang sudah masuk di sini aman semua aman Pak oke tunggu tunggu sebentar saya cek ini yang lainnya pada teman masih ngumpet sendiri bukan semua sih banyakan yang belum pada on kameranya begini aja yang stabil jaringannya wah kalah sama anak SD nih anak SD bisa buka kamera semuanya buka kamera oh ada yang tidak stabil ini wiki witianto mana orang kameranya dibuka orangnya gak ada kameranya tidak terdeteksi kalau suaranya gimana dari kemana dari kemana kameranya terdeteksi wiki suaranya masih oke bisa oke oke sebentar ya teman-teman teman-teman kita mulai saja diskusinya ya pada siang hari ini sesuai dengan agenda kita yang ada di agenda kuliah hari ini kita akan membahas aturan penarikan kesimpulan ya jadi minggu ke-6 masih ada satu minggu terakhir minggu ke-7 minggu depan ya sebelum nanti kita masuk ke ujian tengah semester ya gak terasa ya rasanya baru kemarin pertemuan pertama dua minggu lagi apa namanya ujian tengah semester untuk jadwalnya saya sendiri belum dikirimkan dari sekretariat TI apakah terjadwal atau sesuai dengan apa jadwal kuliah tapi ini karena UTSnya satu minggu kemungkinan sesuai dengan jadwal kuliah ya cuma saya masih menunggu konfirmasi jadwalnya supaya nanti apa sesuai dengan kebijakan yang ada di TI begitu ya jadi masih ada sekitar satu minggu depan dua minggu ya berarti ya untuk persiapan ya untuk persiapan UTS ya di minggu 11 sampai berapa 11 sampai 17 ya 11 sampai 17 hari ini aturan penarikan kesimpulan apakah sudah terlihat jadi dari logika matematik yang kita pelajari ya sampai dengan sejauh ini apa namanya salah satu kemampuan yang diharapkan yang kalian bisa miliki itu adalah kemampuan di dalam kalian menarik suatu kesimpulan nah seperti apa namanya kemampuan untuk memutuskan sesuatu gitu ya jadi kalian diberikan apa namanya berbagai persoalan atau berbagai situasi kemudian keputusan apa yang kalian dapat ambil nah ini kan saya kira di apa namanya di bidang manapun ini sangat diperlukan ya kemampuan menarik kesimpulan ataupun kemampuan dalam mengambil keputusan ya kalau saya boleh cerita sedikit ya memang kemampuan mengambil keputusan saat ini ya kecenderungan akhir-akhir ini memang menjadi problematik ya jadi apa ya setilahnya sangat ironi ya jadi kalau kita tahu sekarang ini big data ya eranya big data data banyak sekali berlipah dimanapun berada seperti itu tapi tidak cukup banyak orang bisa mengambil keputusan dari data ataupun dari informasi yang ada trennya begitu bukan berarti apa semoga saja tidak salah satu diantara kalian gitu ya saya harap nanti kalian apa namanya mampu membuat keputusan dari berbagai situasi yang jelas trennya belakangan ini adalah kemampuan dalam mengambil keputusan dalam menentukan keputusan ya ini berkaitan erat dengan penarikan kesimpulan gitu ya ini cukup apa ya akhir-akhir ini cukup apa trennya turun ternyata seperti itu oke di dalam aturan penarikan kesimpulan saya akan mengawalnya dengan sebuah cerita mudah-mudahan kalian senang dengan ceritanya baru kemudian nanti kita akan sedikit masuk dengan apa sedikit masuk pada bahan diskusinya ya terkait dengan beberapa teknisnya oke nah cerita pendek dua paragraf ya silahkan disimak ya dicermati baik-baik dari cerita ini ini adalah cerita pendek dengan konteks kuliah darim oke ya barangkali 2-3 menit gitu ya kalian simak lalu kemudian apa yang kalian bisa sampaikan dari cerita ini bukan disampaikan ya apa yang kalian bisa ambil dari cerita ini tokohnya sangat dekat ya mahasiswa dengan dosen oke deponi makan apa baru makan si ya minum dulu minum dulu biar gak patut terima kasih pak ya silahkan silahkan dilanjut lagi ya 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 Oke, sudah dicermati. Yang terakhir, kalimat terakhir itu menonton ya. Masih seorang pun kemudian memutuskan untuk menonton pertandingan bola besar. Ya, itu kalimat terakhir hanya digunakan untuk mengakhiri ceritanya, supaya pendek ya. Kalau nggak diakhiri, nanti ceritanya nggak selesai-selesai. Oke, mudah-mudahan sudah semua menyimaknya dan membacanya. Nah, dari situasi ini, apa yang kemudian kalian bisa ambil ya? Ya, saya mungkin perlu beberapa teman, beberapa diantara kalian yang mau menyampaikan pendapatnya tentang situasi ini. Ayo, siapa yang mau? Oke. Boleh misalkan ceritanya, saya nggak pernah ngalami situasi seperti ini. Atau pernah barangkali mengalami situasi yang seperti ini. Saya, Pak. Siapa, siapa? Sony, Sony, Pak. Sony, ya, silakan. Gimana, di sini saya mau berkomentar, Pak, tentang cerita tersebut. Gimana, Sony? Gimana, kalau menurut saya, Pak, sifat mahasiswa tersebut dikategorikan instan, Pak. Karena di sini, seperti yang dijelaskan di dalam cerita tadi, di mana dosenya telah berdekusi tentang agenda, maka di sini, kita kan seorang mahasiswa itu tidak bisa dikategorikan seperti anak SMA yang selalu diberikan materi. Jadi, di sini, sifat mahasiswa tersebut tidak konsisten, karena hanya tunggu dosen saja untuk mencari materi atau agenda yang akan dijelaskan untuk perkelaian. Jadi, sifat mahasiswa tersebut tidak untuk ditiru, Pak, karena terlalu terpatok dengan yang namanya dosen. Karena kita seorang mahasiswa itu harus bisa mencari referensi sendiri. Karena dengan mencari referensi sendiri, kita bisa mengembangkan bahwasan kita, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, nasihat yang sangat baik. Tapi tidak apa-apa kalau sikap dosennya yang tidak boleh ditiru itu sudah bisa. Jangan merasa sungkan menyampaikan. Kalau memang ternyata sikap dosennya yang tidak bisa ditiru. Tentu saja dari cerita ini, kita tidak akan membawa kemanapun. Cerita ini bisa saya bilang hanya sekedar cerita, tidak ada sangkut pautnya dengan pihak nyata manapun. Baik dosen ataupun mahasiswa. Oke, jadi itu dari Sony. Tadi berkaitan dengan sikap mahasiswa. yang harusnya lebih aktif lagi. Oke, baik. Silakan. Selanjutnya. Bisa dikaitkan dengan judulnya. Tadi ya. Dengan judul agenda apa? Diskusi kita seperti itu. Oke, selain Sony. Tidak ada yang mau berkomentar ya? Atau semua pada nonton bola? Biar ada kesimpulan yang kalian dapat peroleh dari cerita pendek kuliah dari. Apa kesimpulan yang kalian peroleh? Gimana nih suaranya? Tidak ada yang punya kesimpulan? Saya mungkin punya, Pak. Dena, Pak. Ya, kalau menurut saya kesimpulannya, mahasiswa tidak jadi membahas agenda perkulian dan bersama-sama melalui web meeting, Pak. Bersama dosen. Oke, mahasiswa tidak jadi. Dari situasi ini ya. Mahasiswa tidak jadi. Apa namanya? Membahas. Nah, web meeting. Oke. Ada lagi selain itu yang bisa disampaikan, Denata? Atau cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Selain Denata dan Sony, ada lagi? Ini mestinya semua bisa saya tanya satu per satu ya. Kalau masih masih punya kesimpulan. Oke, siap, Pak. Teresya. Teresya, ya. Silakan, Teresya. Kesimpulannya, menurut saya, baik dosen maupun mahasiswa tidak patut ditiru. Pertama, dosennya melanggar janji dengan mahasiswanya. Sedangkan mahasiswanya yang seharusnya daring, meskipun tanpa dosen, kan seharusnya mereka seperti yang dibilang Sony tadi, tapi mereka malah memutuskan untuk menonton pertandingan bola bersama. Jadi, intinya baik dosen maupun mahasiswanya sama-sama tidak patut ditiru. Oke. Bohong kenapa, dosennya? Kan mereka, dosennya kan janji mau pertemuan melalui web meeting, tapi malah nggak ada, nggak hadir. Oh, malah nggak hadir. Malah nonton bola? Iya, Pak. Oke, oke. Ya, dua-duanya ternyata nggak bisa ditiru. Saya nggak tahu, tadi Sony mungkin Sungkan atau gimana, nggak berani ngomentarin dosennya. Nggak ya, nggak ada hubungannya ya. Ya, terima kasih, Teresya. Ada lagi? Saya perlu satu mungkin lagi sebelum kita... Iya, Pak. Siapa? Pak Hel, Pak. Siapa, siapa? Aksel. Aksel, ya. Silahkan, Aksel. Menurut saya, Pak, dosennya lebih memilih nonton streaming bola dibandingkan Zoom dengan mahasiswanya. Padahal jaringan internet di rumahnya sangat baik. Baga, Pak. Lebih memilih nonton bola ketimbang berdiskusi bersama mahasiswanya. Oke. Oke, gitu ya kurang lebih ya, Aksel, ya? Iya, Pak. Baik, tadi sudah ada siapa? Jadi, Denata, Aksel, Sony maupun Teresya, ya? Terima kasih pendapatnya yang sudah disampaikan. Oke, empat cukup, ya? Atau ada yang mau? Sebelum saya tutup? Kesempatannya. Oke. Tidak ada yang mau. Inilah salah satu penerapan dalam menarik suatu kesimpulan menggunakan logika matematik. Jadi, mesti dilihat lebih jeli lagi ya tentang situasi-situasi ini. Yang tadi mulai dari Teresya ataupun Aksel ya, yang tadi dua pendapat terakhir mengarah ke apa namanya, bahwa si dosen memang benar berbohong seperti itu. Jadi, tidak malah memilih nonton bola ketimbang diskusi melalui web meeting gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa fokus ya di dalam permasalahan ini. Tadi nampaknya ya sudah semua sih fokus ke situasinya seperti itu. Kita coba lihat berdasarkan percakapan-percakapannya ya. Berdasarkan percakapan-percakapan. Percakapan pertama yang muncul adalah ya si mahasiswa menanyakan ya agenda perkulian di minggu pertama gimana gitu melalui pesan WH. Nah, si dosen menjawab, jika besok listrik di rumah saya mati dan jaringan internet bermasalah, maka kita tidak akan bisa membahas agenda perkulian bersama-sama melalui web meeting. Perhatikan dengan baik. Jika besok listrik di rumah saya mati, atau jaringan internet bermasalah, maka kita tidak akan bisa membahas agenda perkulian bersama-sama melalui web meeting. Nah, ini tolong dibantu untuk jaga-jaga ya. Untuk jaga-jaga, disiapkan link diskusinya, lalu kemudian mahasiswa pun mengirimkan link diskusinya. Nah, besokan harinya, setelah 15 menunggu, ternyata sang dosen pun belum bergabung. Akhirnya ditanya lagi, Pak di rumah Bapak listriknya apakah mati? Dosen menjawab, di rumah saya listrik tidak mati. Mahasiswa kemudian memberanikan diri bertanya lagi, oh jangan-jangan nanti internetnya yang bermasalah kan gitu ya. Tapi kalau internet bermasalah bisa balas WA. Apakah jaringan internet di rumah Bapak dalam kondisi baik? Nah, dosen pun menjawab jaringan internet di rumah saya dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik, bahkan saat ini saya juga sedang menonton pertandingan bola. Nah, ini merasa dibohongi. Siapa yang sebenarnya keliru di sini? Apakah benar mahasiswa merasa dibohongi? Atau mahasiswa kurang cermat dalam membaca pernyataan yang disampaikan oleh si bosan. Ini kita lihat, jika listrik mati atau jaringan internet bermasalahan. Oke, maka, ya, oke, kita singkat aja ya. Tidak bisa diskusi melalui web meeting gitu ya. Ini kalimat-kalimat logika yang bisa kita ambil gitu ya. Jika listrik mati, terkuncinya listrik mati, jaringan internet bermasalah, maka kita tidak bisa diskusi melalui web meeting. Lalu faktanya yang berikutnya yang terjadi apa? Apakah listriknya mati? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Listrik tidak mati ya? Tidak mati. Ini fakta yang kedua. Apa fakta yang pertama yang terjadi? Lalu kemudian internetnya bermasalah atau tidak jaringannya? Tidak, Pak. Jaringan internet tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Oke. Itu ya. Jadi ada premis yang disampaikan oleh dosen. Yaitu yang pertama ini, di baris pertama ini ya. Lalu kemudian fakta yang terjadi. Itu di baris kedua. Listriknya tidak mati. Jaringan internetnya pun tidak bermasalah. Mestinya kesimpulan dari dua ini apa? Mestinya kesimpulan dari sini apa? Harusnya ini, Pak. Web meeting. Web meeting? Iya. Karena apa? Dilanjutkan saja. Karena listrik tadi nyala. Kemudian internet tidak bermasalah. Syaratnya kan kayak gitu, Pak. Oke. Listrik tidak mati. Internet pun tidak bermasalah gitu ya, Ricky ya? Iya, Pak. Mestinya web meeting gitu ya? Iya. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, oke, oke. Ada yang tidak setuju dengan Ricky? Saya, Pak. Tidak setuju, Pak. Arya, Pak. Iya, Pak. Gimana harusnya, Arya? Karena biasanya bilang jika listrik mati atau jaringan internet bermasalah, maka tidak bisa diskusi melalui web meeting. Tapi biasanya tidak mengatakan pernyataan jika tidak. Berarti jika tidak itu, dia jika tidak pernyataan jika tidaknya, dia tidak mengatakan akan web meeting. Kalau itu listriknya tidak mati ataupun internetnya lebar, masalah. Oke, berarti memang artinya apa? Tidak harus web meeting? Berarti mahasiswa mengambil kesimpulan secara terburu-buru. Oke, mahasiswa mengambil kesimpulan secara terburu-buru. Karena dosennya tidak pernah bilang kalau listriknya tidak mati ataupun jaringan internet tidak bermasalah, dia pasti meeting. Dia tidak pernah bilang. Oke. Jadi, dicermati lagi. tadi Ariova menyampaikan dosennya tidak pernah mengatakan kalau listriknya tidak mati dan jaringan internetnya oke, akan web meeting seperti itu. Jadi, Ariova tadi tidak setuju dengan apa yang disampaikan Riki. Sebenarnya simpel yang bisa dicoba saja dengan pernyataan yang sederhana untuk memodelkan situasi yang seperti ini. Nah, ini tadi kita sudah main yang namanya menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan yang diberikan. Oke, simpelnya adalah begini ya. Kalau biasanya jam siang gini kan lapar ya. Jam-jam siang seperti lapar. Jika kita bisa buat suatu ilustrasi yang sama. Jika saya lapar, maka saya makan. Ini sederhana. Lalu kemudian, saya yang menurut ini ya, yang serupa dengan yang di kondisi di bawah ini. Saya tidak lapar. Apakah kesimpulan dari dua pernyataan ini? Oke. Apakah, atau kalau gini ya, saya coba tanya. Apakah kesimpulannya menjadi saya tidak makan? Tidak, Pak. Mungkin saja dia makan pas, kalau tidak lapar. Mungkin karena pas waktunya atau gimana, Pak. Iya, oke. Jadi, mungkin saja dia akan makan ya. Kondisinya walaupun tidak lapar. Artinya, dengan seperti ini ya, kita tidak bisa menyimpulkan yang ini. Kita tidak bisa menyimpulkan yang ini. Artinya, di sini kondisinya tidak lapar. Sama juga halnya dengan yang di bawah ini. Kondisinya kan memang menentang yang ini ya. Jika listrik mati, ternyata listriknya tidak mati. Pertentangan dengan ini. Jaringan internet bermasalah, dipertentangkan juga dengan internet jaringan, jaringan internet tidak bermasalah. Kita tidak bisa memaksa bahwa diskusinya harus dilakukan melalui web meeting. Jadi, hati-hati di dalam menyimpulkan. Saya setuju dengan Arya Opa tadi ya, bahwa di sini memang tidak ada penjelasan kondisi yang tidak. Yang maksudnya, dalam artian ya tidak mati listrik, jaringan internetnya tidak bermasalah. Di sini syaratnya hanya kalau listriknya mati, atau jaringan internetnya bermasalah, kita tidak bisa melakukan web meeting. Tapi, kalau listriknya tidak mati, jaringan internetnya pun tidak bermasalah. Apakah, atau siapakah yang bisa memaksa dosen dalam cerita ini untuk mengadakan web meeting? Kan tidak ada ya pernyataannya ya? Tidak ada pernyataannya. Saya kira tadi banyak yang menjawabnya malah dengan istilahnya rasa gitu ya. Antara logika dengan rasa, tolong dipisahkan. Sehingga kesimpulan dari yang di sini ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa web meeting itu harus terjadi, sehingga dosen itu bohong dalam hal ini. Ini cerita saja. Ini cerita saja. Begitu teman-teman. Hati-hati di dalam menarik kesimpulan, nanti kita akan punya formulasinya. Ini cuma untuk cerita saja dulu. Kita akan punya formulasinya seperti apa? Bagaimana pernyataan-pernyataannya, bentuknya, lalu bagaimana kesimpulan. Ini untuk pengantar dulu ya, bahwa dari sini tidak bisa disimpulkan bahwa dosennya berbohong. Tidak bisa disimpulkan. Jadi, hati-hati ya. Hati-hati. Kalau dulu ceritanya sebenarnya menggunakan konteks kuliah luring ya. Jadi, biasanya jika besok tidak hujan, maka saya, apa namanya, eh, jika besok hujan, maka saya tidak ke kampus gitu ya. Di konteks mahasiswa bimbingan biasanya. Ternyata, hari besoknya tidak hujan. Si mahasiswa itu buru-buru datang ke kampus nyari dosennya. Pas sampai di kampus biasanya tidak ada gitu ya. Nah, ini bagaimana Pak? Sekarang kan tidak hujan. Maksudnya kan Bapak ke kampus. Nah, coba dicermati dulu pernyataan saya yang kemarin gitu ya. Jika hujan, baru tidak ke kampus. Kalau tidak hujan, kan tidak ada. Menyampaikan ke kampus atau tidak. Jadi, apa namanya, ini bisa dicermati sebagai bahan awal ya, untuk menarik kesimpulan. Baik, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Nah, saya akan lanjutkan dengan beberapa aturan penarikan kesimpulan ya. Kalau kemarin kita punya tabel tentang aturan, apa namanya, pernyataan-pernyataan ekivalen. Ini kita punya aturan-aturan penarikan kesimpulan ya. Cukup diperhatikan, apa namanya, kolom pertama dan kolom terakhir ya. Ini, apa namanya, bentuknya seperti ini, ini namanya ya. Ini namanya. Untuk modus ponen, ada dua pernyataan yang terlibat ya. Jadi, pernyataan ini, yang sebelum ini ya. Jadi, sebelum garis biru ini, ini dinampakan premis. Ada dua premis yang terlibat. Satu, premis pertama bentuknya P, premis kedua itu bentuknya pernyataan implikasi. Jika P maka Ki. Lalu, kesimpulannya, ini dibaca ya, kesimpulannya adalah Ki. Bagaimana contohnya? Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Jika apa, misalkan. Ini untuk premis yang ini ya. Kita ini buat ini aja dulu, premis yang implikasi misalkan. Jika apa? Yang pakai tadi aja ya. Jika atau kita buat yang baru. Jika saya sakit, ya, maka ini contoh yang paling sederhana, maka saya, apa, ke dokter gitu ya. Contoh yang paling sederhana untuk dipakai biasanya. Maka saya ke dokter. Lalu kemudian, premis yang berikutnya, saya sakit. Ada dua kalimat ya, atau ada dua premis. Premis pertama, jika saya sakit, maka saya ke dokter. Lalu kemudian, saya sakit. Yang bisa disimpulkan dari sini adalah apa? Saya ke dokter. Kedokter gitu ya. Ini bisa kita lihat, ini sebagai P, ini sebagai Ki. Jika P, maka Ki ya. Lalu kemudian saya sakit. Oh, ini P kan ya? Maka kesimpulannya adalah Ki. Nah, pola yang bentuk seperti ini, ini dinamakan modus ponen. Hati-hati, lebih cermat dengan bentuknya ya. Saya atau jika saya sakit, maka saya pergi ke dokter. Saya tidak sakit. Apakah bisa disimpulkan? Jika saya sakit, maka ini masih sama ya. Saya ke dokter. Maka saya ke dokter. Lalu kemudian, premis berikutnya, saya tidak sakit. Ada yang bisa kita simpulkan dari sini? Tidak. Tidak ya. Kita tidak bisa menyimpulkan. Karena di sini ini bentuknya P. Lalu kemudian saya ke dokter, ini bentuknya Ki. Ini bentuknya saya tidak sakit. Ini bentuknya adalah negasi P. Tidak bisa kita simpulkan dengan menggunakan modus ponen. Tidak bisa disimpulkan. Itu cara kerja modus ponen. Jelas ya untuk modus ponen ya. Lalu berikutnya, modus tolens. Modus tolens. Seperti apa dia? Serupa dengan modus ponen. Premis pertamanya, semuanya bentuknya apa? Sama bentuknya jika P maka Ki. Satu premis bentuknya sama. Cuma premis yang lainnya, itu bentuknya negasi Ki. Jika P maka Ki negasi Ki, maka kesimpulannya itu adalah negasi P. Kalau dalam hal ini misalkan, saya masih pakai contoh yang ini, jika saya sakit, maka saya ke dokter. Kalimat yang kedua, saya tidak ke dokter. Jadi kan negasi Ki ya. Saya tidak ke dokter. Maka kesimpulannya adalah saya tidak sakit. Kesimpulannya adalah negasi P. Bisa dipahami untuk modus tolens? Biasanya yang banyak yang kurang teliti, bingung antara modus ponen dan modus tolens. Misalkan gini, jika saya sakit maka saya ke dokter. Kalimat yang kedua, saya ke dokter. Tidak bisa disimpulkan bahwa saya sedang sakit. Tidak ada yang bekerja demikian. Itu bukan modus tolens ataupun bukan modus ponen. Kalau kalimat keduanya adalah saya ke dokter, tidak bisa disimpulkan saya sedang sakit. Ini sama dengan contoh yang kedua ini. Bentuk modus tolens itu ingat negasinya, tapi negasinya dari yang Ki. Jika P, maka Ki. Lalu kemudian negasi Ki, maka kesimpulannya adalah negasi P. Begitu untuk modus tolens jelas? Atau ada pertanyaan? Saran saya ketika nanti menghadapi persoalan, kalian perlu memisalkan yang mana pernyataan P-nya, yang mana pernyataan Ki-nya, yang mana pernyataan dan seterusnya. Lalu kemudian dilihat pola ini. Untuk modus polen. Modus ponen dan modus tolens. Lalu kemudian ada silogisme. Atau di dalam ini karena ada dua silogisme, silogisme ada yang namanya silogisme hipotesis, ada yang namanya silogisme disjungsi. Silogisme hipotesis itu gimana? Dia sama juga, premisnya ada dua. Cuma dua-duanya itu bentuknya implikasi. Jika P maka Ki, jika Ki maka R, kesimpulannya adalah jika P maka R. Mudah ya? Jika P maka Ki dilanjutkan lagi dengan Ki maka R, ya ini menjadi jika P maka R. Nih, misalkan pakai contoh yang tadi ya. Jika saya sakit, gitu ya. Maka saya ke dokter. Lalu kemudian sambungannya, kan gitu kan? Ke dokter. Oke, lalu kemudian jika saya ke dokter, maka saya dapat obat. Nah, ini perhatikan. Ini saya sakit sebagai P, saya ke dokter sebagai Ki, saya ke dokter ya, ini Ki, lalu kemudian saya dapat obat ini sebagai R. Sehingga polanya P. Maka Ki untuk yang pertama ya, jadi polanya begini untuk pernyataannya. Pernyataan yang kedua, polanya adalah Ki maka R. Menurut silogisme hipotesis, ini kesimpulannya jika P maka R. P itu apa? Berarti ini kita kembalikan lagi ya. Berarti apa? Jika saya sakit, ini untuk P-nya ya, saya sakit, maka lalu R-nya apa? Saya dapat obat gitu ya. Saya dapat obat. Jadi kira-kira begitu penggunaan dari silogisme hipotesis. Jika P maka Ki, lalu kemudian jika Ki maka R, lalu kesimpulannya adalah jika P maka R. Bisa dipahami teman-teman untuk silogisme hipotesis? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lalu silogisme yang berikutnya, silogisme disjungsi, atau disjuntif silogisme ya. Ini juga, apa namanya, premisnya ada dua. Premisnya ada dua. Premis yang pertama adalah berbentuk disjungsi. P atau Ki. Kemudian, premis yang kedua itu bentuknya negasi P. Maka kesimpulannya adalah Ki. Kesimpulannya adalah Ki. Sama seperti ini. Misalkan kalian diminta menebak suatu, apa namanya, suatu benda yang berada di dalam kotak. gitu ya. Terus, apa namanya, ya istilahnya yang ada di kotak itu memberikan clue. Bahwa yang di dalam kotak ini, itu adalah, gitu ya, adalah bola atau durian. Misalkan ya, bola atau durian. Lalu kemudian, si, apa namanya, yang di penjaga kotaknya bilang, bahwa, di dalam kotak ini, bukan bola. Maka kesimpulannya apa? Yang ada di dalam kotak itu, mestilah durian. Gitu ya, mestilah durian. Jadi, di dalam kotak ini, adalah bola atau durian. Terus, kemudian, dikasih clue lagi. Di dalam kotak ini, bukan bola. Maka, yang ada di dalam kotak tersebut, adalah durian. Gitu ya, penggunaan silogisme disjungsi. Bisa ya, dipahami ya. Silogisme disjungsi. Lalu, kemudian, ada yang namanya adisi. Jadi, penambahan. Premisnya, cuma satu. Cuma satu. Lalu, ini bisa, ternyata bisa ditambahkan. Kalau P, ini menjadi, apa? Ada dua pernyataannya, tapi dihubungkan, sekali lagi ya, dihubungkan dengan atau. Dihubungkan dengan atau. Ya, misalkan, misalkan, saya membawa, misalkan saya membawa pulpen ya, gitu ya. Ini adalah pulpen. Maka, bisa saya simpulkan. Ini adalah pulpen, atau ini adalah pensil, atau ini adalah buku. Bisa begitu. Jadi, apa namanya, menambahkan ya, istilahnya menambahkan, tapi menggunakan atau. Jadi, dia tidak akan mengubah nilai kebenarannya. Jadi, kalau saya membawa pulpen, ini adalah pulpen, lalu saya simpulkan, ini adalah pulpen, atau buku, misalkan. Itu boleh. Tapi, kalau menggunakan dan, kan nggak boleh ya. Ini pulpen. Ini pulpen, dan buku. Itu nggak bisa. Kalau mau menambahkan, adisi, itu penghubungnya, itu mestilah, atau. Ini adisi. Kalau tadi ada yang menambahkan, berikutnya ada yang mengurangi. Ini namanya simplifikasi, penyederhanaan. Penyederhanaan. Jadi, premisnya, benar, ada satu pernyataan, tapi ada dua, apa, ada dua pernyataan ya, P, key. Lalu disederhanakan menjadi P, dengan catatan penghubungnya dan. Saya membawa, misalkan, saya membawa pensil dan buku. Pastikan membawa dua-duanya, kan gitu kan, pensil dan buku. Maka kesimpulannya, bisa dikatakan, saya membawa pensil. Kan benar ya? Atau, saya membawa buku. Itu juga bisa. Jadi, simplifikasi, atau penyederhanaan. Penambahan ada, dengan atau penyederhanaan ada, lalu kemudian di sini, penggabungan juga ada. Jadi, dua premis, P dan key. Ini pensil, ini buku gitu misalkan ya, atau saya membawa pensil, saya membawa buku. Disimpulkan apa? Saya membawa pensil dan, saya juga membawa buku. Itu bentuk dari yang namanya, konjungsi. Jadi, supaya mudah ya, makanya tadi saya menyampaikan, rules-nya, aturannya, aturannya mesti kalian ingat, dan supaya mudah, ini juga kalian, namanya, juga perlu kalian ingat. Modus ponen, modus tolen, silogisme itu ada dua, hipotesis dan disimusi, lalu kemudian ada adisi, lalu kemudian ada, tepat simplifikasi, penyederhanaan gitu ya, lalu kemudian ada konjungsi. lalu yang terakhir, ini yang disebut sebagai resolusi. Seperti apa? Ada dua premis, P atau Ki, bukan P atau R, kesimpulannya Ki atau R. Ki atau R. Oke, jadi P atau Ki, negasi P atau R, kesimpulannya adalah Ki atau R. Oke, jadi, ini adalah beberapa, berapa ini jadi, ini delapan ya, kalau nggak salah ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ya, ada delapan, aturan penarikan kesimpulan yang bisa kalian gunakan. Lalu ditambah, ditambah satu lagi, ada pernyataan ekipalen ya, ini bisa digunakan juga. Pernyataan ekipalen kan sudah ya, belajar kemarin ya, kalau susah melihat bentuknya, ternyata nggak ada yang seperti ini gitu ya, nah itu pernyataan ekipalen bisa digunakan. Misalkan, seperti apa contohnya gitu ya, saya coba buatkan, saya bisa hapus dulu, ya. Oke, itu, teman-teman. Itu. ini bisa dikerjakan dengan pernyataan yang ekipalen ya. Contohnya misalkan seperti ini. Bisa dikerjakan dengan beberapa cara gitu ya. kalau saya punya apa? Misalkan negasi P atau Ki, lalu kemudian P, ada dua premis ya. Dari sini kesimpulannya apa teman-teman? Negasi P atau Ki, lalu kemudian P. Kesimpulannya apa? Dari yang sini yang mana yang bisa digunakan? Disjungsi, Pak. Disjungsi. Ini maksudnya yang disjungsi silogisem ini. Kenapa? Sabar salah lihat. Yang mana yang bisa digunakan untuk menarik kesimpulannya? Oke, yang ekipalen itu, Pak. Ekipalen. Gimana caranya yang ekipalen, Pak? Yang mana yang diubah? Yang atas, Pak. Yang atas ini ekipalen dengan mana? Yang implikasi itu, Pak. Dia ekipalen dengan jika P maka Ki gitu ya. Ingat kemarin bentuknya ya. Bukan P atau Ki, dia ekipalen dengan jika P maka Ki. Dilihat catatannya lagi. Oke, lalu P. Tinggal dari sini disimpulkan apa? Kalau ini disimpulkan apa, Pak? Kemudian? Q, Pak. Dengan yang mana? Aturan mana yang dipakai? Modus ponel. Modus itu, Pak. Modus. Modus ponel ya. Saya tulis MP ya. Modus ponel. Jadi, bisa mengubahnya demikian. Ini pun sebenarnya bisa kita langsung ya. Tadi sudah benar ya. Si logisme disjungsi itu bisa kita pakai. P ini kan sebenarnya apa? P ini adalah negasi dari negasi P. Kan gitu ya? Nah, ini bentuknya perhatikan. Negasi P atau Ki. Ini negasinya dari negasi P. Sehingga ini kesimpulannya Ki. Bisa melihat itu dengan menggunakan ini? Ya, tidak sama. Tapi serupa. Bisa melihat keserupaannya? Ini P atau Ki. Bukan P. Bukan yang ini. Artinya yang ini dinegasikan. Yang atas ini kan juga sama ya. Yang pertama, dia bentuknya negasi P. Yang bawahnya ini adalah negasi dari negasi P-nya. Jadi, dia serupa. Sehingga ini bisa ditarik kesimpulannya adalah Ki ya. Dengan menggunakan apa namanya? Disjungsi silobisme. Atau silobisme disjungsi. Bisa dipahami ini? Atau ada yang masih bingung? Bisa, Pak. Bisa? Oke. Ya, ini boleh pakai yang ini. Ataupun boleh pakai yang ini. Tidak masalah. Ini yang saya katakan. Bentuk ekivalen itu bisa digunakan. Ya. Artinya kita bisa menggantikan pernyataan ini dengan pernyataan yang kurang lebih. Bukan kurang lebih lagi ya. Yang secara nilai kebenarannya itu sama. Walaupun bentuk pernyataannya beja. Walaupun dinyatakan gitu ya. Dinyatakan dalam pernyataan yang berbeda. Bentuk ekivalen. Sehingga kalian punya sekitar sembilan ya. Sembilan aturan yang bisa kalian terapkan dalam hal ini. Dan untuk nanti contoh-contoh ataupun persoalan-persoalan yang kita selesaikan, itu biasanya kalau di sini ya, di TI ya, saya akan memberikan persoalan-persoalan yang memang seperti yang contoh sebelumnya. Jadi sudah dinyatakan dalam kalimat-kalimat seperti itu ya. Nanti ada bagian memodelkannya, lalu menggunakan aturan penarikan kesimpulannya, lalu kemudian menarik kesimpulannya. Ya kurang lebih seperti ini lah ya, seperti contoh ini ya. Seperti contoh ini. Jadi diberikan kalimat-kalimatnya, lalu kita modelkan, dari modelnya ini kita tarik penarikan kesimpulannya, dengan menggunakan aturan-aturan yang sesuai, lalu kemudian dari kesimpulan ini kita kembalikan dia dalam kalimat. Kurang lebih demikian. Oke, kalau begitu mari kita lihat contoh-contohnya. Seperti apa? Ini dia. Ini ada beberapa pernyataan yang perlu disimpulkan. Resodet dan premisnya ya, premis-premis apa namanya, yang dinyatakan berikut, dan ini kesimpulannya ya. Lead the conclusion, we will be home by sunset. Coba kita lihat ada berapa kalimat di sini ya. Ini kalimat yang pertama, atau pernyataan yang pertama yang ini ya. It is not shiny this afternoon, and it is colder than yesterday. Ya nanti kita akan terima kasih ya. Lalu ini kalimat yang kedua, we will go swimming only if it is shiny ya. Ini kalimat yang kedua. If we do not go swimming, then we will take a canoe trick. Dan kanong ya, berarti ya. Ini kalimat ketiga. Lalu kemudian, if we take a canoe trick, then we will be home by sunset. Ini kalimat nomor empat. Jadi dari empat kalimat ini, kalian diminta untuk menyelidiki, menyelidiki, ataupun memperlihatkan bahwa kesimpulannya adalah ini. We will be home by sunset. Kita akan tiba di rumah ya, pada sekitar petang ya, atau sore hari, misalnya kita takkan begitu. Sehingga ini kita perlu modelkan kalimatnya. Ini kita perlu modelkan kalimatnya. Coba kita lihat kalimat per kalimat ya. Kalimat pertama. It is not shiny this afternoon ya. Berarti apa? Tidak cerah ya. Jadi hari ini, atau siang ini, tidak cerah. Dan, hari ini, lebih dingin daripada kemarin. Berarti ini adalah kalimat majemuk yang penghubungnya adalah dan itu ya teman-teman ya. Konjungsi berarti ya. Ingat kembali, pernyataan majemuk. Ini yang mana kita misalkan. Biasanya, kalau sudah ada not seperti ini, dia pakai negasi gitu ya biasanya ya. Berarti, P-nya, P-nya ini adalah apa? Siang ini, siang ini, cerah. Kalau di sini kan, siang ini tidak cerah kan gitu ya. Berarti nanti, ini bentuknya adalah negasi P. Lalu kemudian, key-nya, it is colder than yesterday. Berarti apa? Siang ini, lebih dingin daripada kemarin gitu ya. Siang ini, lebih dingin dari kemarin. Ini kita sudah dapat dua ya. Ini bagian di sini, bagian memodalkannya. Lalu bagian di sini, menuliskan bentuk modelnya. Yang kanan. Berarti kalimat pertama, bentuknya apa teman-teman? Kalau dinyatakan dalam P dan key? Min P, konjungsi key. Negasi P. Kalimat satu ya. Negasi P, konjungsi key. Sampai situ oke? Lalu kalimat yang kedua. Kita akan pergi berenang. Ini only if ya. Ini artinya jikanya di sini ya. Jika kita akan berenang, maka akan cerah. Ini ada kalimat baru lagi kan ya? Beda kan? Cerah itu untuk key, lebih dingin. Cerah itu untuk P, key itu untuk lebih dingin. Berarti yang berenang kan belum ada ya? Maka kita bisa misalkan dengan R. Hari ini kita berenang. Jika hari ini kita berenang, maka hari ini akan cerah. Only if it is shuny. Sehingga kalimat nomor dua, kalimat nomor dua, modelnya akan jadi seperti apa? Kalimat nomor dua, bentuknya implikasi ya. Jika hari ini kita berenang, maka hari ini akan cerah. Berarti bentuknya apa teman-teman? R implikasi P. Ya, R implikasi P. P-nya tadi kan untuk yang cerah ya. P untuk yang cerah. R-nya hari ini kita berenang. Oke, sekarang kalimat nomor tiga. Jika kita tidak pergi berenang, maka kita akan apa ini? Istilahnya trip kano, main kano gitu mungkin ya. Trip by kano. Berarti, berenang kan sudah ada ya? R. Jadi kita perlu S ya. S. Apa? We will take. Berarti kano trip ya. Saya tulis gitu saja. Kano trip. S itu kano trip. Maka, kalimat nomor tiga, itu akan jadi apa teman-teman? If we do not. Berarti tidak berenang. Berarti apa? Implikasi R. Implikasi R. Implikasi R. Implikasi R. Maka S. Berarti nomor empat. Jika kita take a kano trip, we will be home by sunset. Berarti masih ada ya. Kano trip-nya sudah S, berarti kita take. T-nya itu adalah kita tiba di rumah sore hari. Dari sini kita bisa modelkan jadi apa? S. Maka T ya. Harapannya, kesimpulannya adalah apa di sini? Ini ya. Leave the conclusion ya. We will be home by sunset. Maka kesimpulannya T ya yang diharapkan ya. Ya Pak. Dari sini kesimpulannya T. Nah, bagaimana kita menuju ke sini? Gunakan aturan-aturan yang ada di mana? Di sini. Ada 9 kurang lebih. Oke, kita coba pelan-pelan. Yang mana yang bisa kita terapkan pertama, teman-teman? Ini kita lanjutkan nomor 5. Ini bisa kita lanjutkan ya, nomor 5. Yang 4 ini diketahui ya, premisnya ya. Atau bisa ditulis premis gitu. Diketahui. Lalu kemudian yang nomor 5. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ini bentuknya dangger ya. Benar ya. Kita bisa melakukan simplifikasi. Benar ya, teman-teman ya. Ini saya contohkan dulu ya. Simplifikasi. Maka saya bisa ambil negasi P ya. Dari mana? Dari satu, saya lakukan yang namanya simplifikasi. Bisa begitu, teman-teman? Jadi saya ambil salah satunya. Kalau bentuknya dang, ini bisa dilihat ya. Simplifikasi. Lihat dang, lalu kita simpulkan P. Ini disimpulkan Ki pun juga nggak masalah. Jelas untuk langkah nomor 5, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nomor 6. Nomor 6. Oke, ini saya punya. Perhatikan. 2 dengan 5. 2 dengan 5. Kesimpulan apa yang bisa saya ambil dari 2 dan 5? Yo. Dari 2 dan 5. Negasi R, Pak. Ya, negasi R ya. Negasi R. Yaitu menggunakan 2 dan 5 ya. Yaitu 2. Ini alasannya mesti ada ya di kanannya ya. 2 dan 5. Aturan apa yang digunakan untuk mendapatkan negasi R? Modus? Modus tolens. Ya, modus tolens ya. Modus tolens yang bisa kita gunakan. Lalu, kemudian nomor 7. Kira-kira yang mana lagi yang kita cermati? 3 dengan 6. Cermati pernyataan nomor 3 dan nomor 6. Pernyataan nomor 3 dan nomor 6. Ini 3 dan nomor 6. Kesimpulannya apa kira-kira, teman-teman? S. Ya, S ya. Dengan menggunakan aturan yang mana? Modus ponens. Ya, modus ponens. Tujuan kita adalah ini. Menuju ke T. Ini kan belum ya? Belum ada. Nanti kalau udah ada baris atau nomor ini yang menghasilkan T, kita berhenti. Dari sini? Oh, nampaknya sudah ya. Kita lihat 4 dan 7. 4 dan 7. 4 dan 7, kesimpulannya apa, teman-teman? S. T, Pak. Kesimpulannya T ya. Itu menggunakan modus ponens juga ya. Jika S maka T. S-nya terjadi. Ya, maka T-nya akan terjadi. Nah, sehingga kita sudah sampai dapatkan T. Ya. Jadi, gitu ya. Kesimpulannya adalah ini ya. Jadi, kesimpulannya ini. Apa namanya? Kita tiba di rumah pada sore hari. Ya, itu pernyataan B ya. Kita tiba di rumah sore hari. Kira-kira begitu, teman-teman ya. Persoalan-persoalan yang diselesaikan dengan menggunakan aturan-aturan penarikan kesimpulannya. Jadi, persoalannya akan diberikan dalam bentuk seperti ini, kumpulan premis-premis. Nanti, kalian diminta untuk memperlihatkan bahwa kesimpulannya valid ya. Kesimpulan yang diambil itu adalah kesimpulan yang valid. Oke, coba. Ini sebagai latihan. Kalian bisa coba yang nomor dua. Sebenarnya kalian tidak perlu paham-paham banget isinya. Yang penting, yang mana kalian sebagai P, yang mana Q, yang mana R gitu ya. Kalau muncul not, ya berarti nanti ada negasi. Tinggal berdua saja. Coba ini, kalau ini tadi baik nomor satu, ini nomor dua ya. Coba nomor dua. Lakukan hal yang sama. Jadi, dimodelkan dulu, lalu kemudian gunakan aturan-aturan yang bisa kalian gunakan. Oke, coba ya. Ini sekitar berapa? 7-10 menit gitu. Ini berarti. Ini adalah kalimat 1. Oh, ini hanya tiga kalimat. Silahkan. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Bentuknya R implikasi Baru ya R implikasi S Lalu kesimpulannya Disini apa Bentuk kesimpulannya adalah Negasi Ki Implikasi S Negasi Ki Implikasi S Implikasi S Sekarang bagaimana caranya Kita menuju kesimpulannya Jadi ini diketahui Ketahui Oke Nomor 4 apa yang bisa kita lakukan Atau apa Kesimpulannya Coba lihat 2 dan 3 Negasi P maka R R maka S Kesimpulannya apa Dari situ Negasi P Implikasi S Negasi P Implikasi S S ya Itu menggunakan Silogisme Hipotesis ya Silogisme Hipotesis Negasi P maka R Dilanjutkan R maka S ya Kesimpulannya negasi P Oke kita lanjutkan Nomor 5 Supaya nanti kesimpulannya Itu adalah negasi Ki maka S Nomor 5 Kita ubah nomor 1 ya Kemarin ingat Implikasi Dia ekipalian dengan Kontraposisinya ya P maka Ki Dia ekipalian dengan siapa Negasi P Atau Ki Bukan Pak Negasi Ki Negasi P Begitu Ada kemarin yang ini Kontraposisinya Oh iya Jadi nomor 1 Ini alasannya Nomor 1 Adalah Kontraposisinya Nah ini Terakhir Jadi kan ya Negasi P Maka negasi Apa Negasi Ki Maka negasi P Negasi P Maka S Jadi kesimpulannya adalah Negasi Ki Maka S ya Menggunakan 4 Dan 5 Yaitu Silogisme Hipotesis Negasi Ki Maka negasi P Dilanjutkan ya Negasi P Maka negasi S Kesimpulannya adalah Negasi Ki Maka S Begitu teman-teman Bisa Untuk 2 contoh ini Ya memang harus dibuka lagi ya Kemarin kalau memang nanti diperlukan Bentuk-bentuk Ekipalian Itu bisa dibuka kembali Dan tambahannya Itu adalah Kedelapan Aturan penarikan kesimpulan Yang tadi sudah kita bahas Satu persatu Ini untuk latihan Kalau tadi tingkatannya adalah Kita diberikan kesimpulan yang valid Kita menjelaskan prosesnya Tingkatan berikutnya itu adalah Kita diberikan premisnya Lalu kita diminta Untuk Apa Memeriksa Apakah kesimpulan yang diberikan Valid atau tidak Kalau yang tadi Premis Kesimpulannya valid Diminta menunjukkan prosesnya Kalau sekarang Premis-premis diberikan Kesimpulan diberikan Apakah kesimpulan yang dihasilkan Valid atau tidak Jadi dari dua premis ini Ini adalah Apa ini Logik problem Yang diambil dari game of logic Ini sebenarnya adalah game Game of logic Asumsinya cuma Atau premisnya Itu hanya ada dua Logika Itu sulit Atau tidak banyak siswa Yang menyukai logika Jika matematika mudah Maka logika tidak sulit Untuk yang pertama Ini kesimpulan pertama Matematika tidak mudah Jika Jika Banyak Siswa Atau masiswa Yang menyukai logika Apakah ini valid Atau tidak Itu diminta Nomor B juga sama Dislidiki There are not many students Berarti tidak banyak Siswa yang menyukai logika Jika Matematika Tidak mudah Ini valid Atau tidak Jadi nanti akan ada Lima jawaban Valid atau tidak Tidak berserta dengan alasannya Oke Nah oleh karena itu Ya sama Kita juga perlu modelkan ya Kita perlu modelkan Oke Pernyataan pertama Berarti modelnya apa Teman-teman Logik is difficult Kita buat P ya Logik is difficult Kita buat P Logika sulit ya Oke Or Or itu berarti apa Atau Distribusi Not many students Like logic Karena ada not Ya berarti kita ambil bagian yang ininya aja ya Many students like logic itu Kita buat key Ya artinya banyak siswa Yang menyukai logika Berarti disini bentuknya adalah P atau Tidak Atau negasi Key gitu ya Iya pak Oke Yang kedua Ini bentuknya ada If ada them Berarti jika Maka Berarti jelas bentuknya Implikasi ya Matematik Is easy Ini adalah R ya R Negasi Logik is not difficult Nah ini kan logik is difficult Sudah ada ya Berarti disini apa Negasi dari Apa P P ya Iya pak Ini adalah R Maka Negasi P Nomor A ini Nah ini kita modelkan Nanti paling gak Gitu ya That's mathematics Is not easy Berarti apa Negasi R berarti ya Karena tadi mathematics Is easy Itu adalah R Ini Oh jika Sorry Jikanya ada di depan Harusnya Itu bentuknya implikasi ya If Jika Artinya Ini bisa dibaca Jika banyak siswa Yang menyukai logika Maka Matematika Tidak Mudah Berarti If Many student Many student Tadi key ya Jika key Maka Apa ini Mathematik is not easy Negasi Negasi R Ya Yang pertama Coba Kita Kita modalkan aja dulu semuanya ya Biar tidak Yang nomor B Juga sama Bentuknya itu ya Keep mathematics Is not easy Berarti apa Negasi R Maka Not many student Like Logik Not many student Berarti Negasi Negasi Key Oke Jika negasi R Maka negasi Lalu kemudian Yang C That's mathematics Is not easy Berarti Negasi Negasi R O Disjungsi Logik is difficult P Gitu ya Ya pak Negasi R atau P Nomor D Nomor D Nomor D Logik is not difficult Nomor D Negasi P Negasi P Negasi P ya Ya pak Lalu Lalu kemudian Lalu kemudian Yang E That if If not If not Meni student Berarti apa Negasi Kipa Negasi Kipa Negasi Kipa Dan Maka Aider Ini salah satu Matematik Is not easy Or Berarti dia Or Pake Or Plus Salah satu Kan kita kemarin Disjungsi Exclusif Maka Aider Mat is not easy Berarti apa Mat is not easy Berarti negasi A O Plus Logik is not difficult Negasi P Gitu ya Ini bentuknya O Kira-kira Sekarang dari kelima Bentuk ini Kesimpulannya Yang mana Yang valid Apakah satu valid Atau enggak Dua valid Atau enggak D C valid Atau enggak Selanjutnya Sampai E itu valid Atau tidak Kita misalkan Coba Yang A Misalkan Apakah Kita akan bisa Memperoleh kesimpulan Ki Maka Negasi L Dari sini Ki Maka Negasi Kira-kira Bisa tidak Untuk menyelesaikan Soal nomor A Ini premisnya Dua ya Nomor tiga Kira-kira Apa yang kita lakukan Mengubah yang pertama Jadi implikasi Mudahnya Kalau yang pertama Jadi implikasi Jadinya apa Teman-teman P atau tidak Ki Biar dia jadi Implikasi Jadinya adalah Negasi P Negasi P Implikasi Negasi Ki Oke Lalu kemudian Nomor empat Ini kan ada nih Dua dan tiga Dua dan tiga Kesimpulannya apa Berarti Dua dan tiga P Apa Perimplikasi Negasi Ki Perimplikasi Negasi Ki Yang menggunakan Silogisme Hipotesis ya Ini belum ya Bentuknya begini Kalau Ki-nya di depan Jadinya apa Jadinya apa Pantra posisinya Berarti ya Pantra posisi Dari nomor empat Jadinya apa Teman-teman Pantra posisinya Jadi Ditukar Posisinya Ditambahkan Negasi Berarti jadinya apa Sama dengan ini Sama dengan ini Sama Berarti nomor satu Secara logika Kesimpulannya Jika Banyak siswa Yang menyukai Logika Maka Matematika Tidak mudah Kalau dari segi Ini berdiri sendiri Berdiri sendiri Mungkin Tidak 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 Yang suka Logika Mestinya Matematik Mudah Kan Gitu Matematik Jadinya Tidak Mudah Tapi Kesimpulan A Ini Diterolah Dari Dua Jadi Yang A Ini Valit Bagian A Misalkan Bagian B Saya contohkan Satu lagi Bagian B Premisnya Masih Sama B Atau Negasi K Premis Yang pertama Premis Yang kedua R Maka Negasi B Nanti Bisa B B B Negasi R Maka Negasi K Sudah K Nggak B Negasinya Cuma Satu Mau Dibawa Kemanapun Negasinya Nggak B B B B B B B B B Paling Karena Sampai Terakhir Yang nomor A Kesimpulannya Adalah Ki Maka Negasi R Kalau Mau Dibawa Kinya Di belakang Kontraposisinya Lagi Ini kan Jadi nomor Empat R Maka Negasi Ki Sementara Disini Adalah Negasi R Maka Negasi Ki Jadi Yang Ini Tidak Paling Jadi Nomor A Paling Nomor B Tidak Paling Dari A Dan B Dulu Ada Pertanyaan A Dan B A Dan B Kalau Tidak Lanya Nomor C Berarti Nomor C Itu Valid Atau Tidak Kesimpulannya Adalah Negasi R Atau P Negasi R Atau P Satu Langkah Ini Jadi Dari Satu Dan Dua Premisnya Yang mana Yang ada R Dan ada P Premis Yang keberapa Dua Dua Premis Yang kedua Kalau Kalau Ini Penghubung Disjungsi Kira-kira Kalau Premis Yang kedua Ini Dibuat Penghubung Disjungsi Jadinya Apa Bentuk Equivalent Equivalent Kalau Ini Dihubungkan Disjungsi Jadinya Adalah Negasi R Atau Negasi P Atau Negasi P Satu Langkah Selesai Disini Adalah Negasi R Atau P Ini Kan Gak Bisa Diubah Seperti Ini Dua Duanya Ada Negasi Atau Ada Kemungkinan Lain Lagi Yang Bisa Kita Lihat Ya Karena Hanya Melibatkan R Dan P Jadi Bentuknya Gak Akan Bisa Sehingga Nomor Tiga Ini Tidak Pali Silahkan Yang D Dan Yang E Dicoba Untuk Latihan Ini Baru Dua Saya Punya Tiga Tiga PR Untuk Kalian PR Yang Terakhir Ini Tentukan Apakah Apa Argumen Argumen Nanti Kesimpulannya Yang Disampaikan Oleh Halis Ini Bercerita Tentang Superman If Superman Wable Mampu Dan Mau Untuk Membentas Kejahatan Maka Dia akan Melakukannya Jika Superman Itu Unable Berarti Gak Bisa Gak Bisa Maka Dia Tidak Kuat Jika Tidak Mau Maka Dia Dikatakan Apa Malkulen Itu Adalah Malkulen Itu Jahat Kalau Dia tidak Mau Berarti Dia jahat Lalu Kemudian Superman Ternyata Tidak Mencegah Tidak Mencegah Evil Jika Superman Ada Bukan Keduanya Dari ini Jadi Bukan Keduanya Nader Itu Bukan Keduanya Kalau Nader Itu Salah Satu Kesimpulannya Superman Tidak Apakah Kesimpulan Superman Tidak Ada Dari Beberapa Premis Yang Disampaikan Ini Menjadi Kesimpulan Yang Valid Ata Tidak Persoalannya Demikian Sama Pertama Dimodelkan Lalu Kemudian Dicari Aturan Aturan Penarikan Kesimpulannya Kemudian Cocok Tidak Dengan Kesimpulan Akhir Saya kira Itu Ada Tiga Yang Menjadi PR Kalian D Dan E Dan Yang Terakhir Ini Jelas Teman-teman Minggu Depan Ini Kita Akan Bahas Mungkin Apa Namanya 30 Minit Sebelum Kuliat Saya Akan Sampaikan Siapa Pembahasnya Jadi Siap-siapkan Semuanya Tiga Ini Nanti Saya Akan Acak Sampaikan 30 Menit Sebelum Kuliat Dimulai Untuk Nanti Dipersiapkan Pembahasannya Oke Saya kira Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Tentang Aturan Penarikan Kesimpulan Jadi Yang Mungkin Perlu Kalian Latihkan Ini Yang Perlu Diingat-ingat Kembali Bagian Ini Penggunaannya Bagaimana Ini yang Perlu Dilatih-latih Oke Saya kira Itu Yang Bisa Kita Diskusikan Minggu Depan Kita Masih Membicarakan Hal Yang Sama Tentang Aturan Penarikan Kesimpulan Tapi Kita Akan Berbicara Masalah Ini Apa Namanya Kesalahan Yang Sering Terjadi Di Dalam Menarik Kesimpulan Maksud Saya Seperti Tadi Teknis Teknis Apa Namanya Jika P Maka Ki Tidak P Kita Simpulkan Tidak Ki Itu Merupakan Suatu Kekiliruannya Di dalam Menarik Kesimpulan Jadi Masih Membicarakan Penarikan Kesimpulan Baik Teman-teman Sebelum Saya Akhiri Apakah Ada Yang Perlu Disampaikan Atau Ditanyakan Ada Maaf Pak Igin Bertanya Berarti Ini Tugasnya Tidak Dikumpulkan Tetapi Akan Dipresentasikan Dan Didiskusikan Untuk Minggu Depannya Pak Ya Pembahasnya Akan Saya Nilai Terima kasih Pak Jadi Pembahasnya Nanti Akan Dinilai Secara Acak Jadi Kalian Semua Mempunyai Peluang Untuk Dinilai Seperti itu Jelas ya Ya Pak Terima kasih Pak Tidak Perlu Dikirinkan Dibuat Saja Lalu Kemudian Dipoto Nanti Kalian Yang Menampilkan Sendiri Setscreen Dimana Pembahasannya Maksudnya Soalnya Untuk Soalnya Nanti Bisa Dilihat Di Youtube Nanti Saya Kirimkan Aja File PPT Ini Ke Grup WA Oke Pak Terima kasih Ada lagi Cukup Semuanya Baik Kalau cukup Saya kira Sekian Bisa Saya akhiri Sampai Ketemu Minggu Depan Selamat Sampai 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 Sampai